Selanjutnya saudara, ini ada raut kegembiraan terpancar dari wajah Umar yang bekerja sebagai buru semen di wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ini disebabkan putranya Ahmad Rifai berhasil lolos sebagai calon anggota Polri saat mengikuti penerimaan anggota Polri di Polda, Sulawesi Tenggara. Tanpa biaya, tanpa koneksi, semua murni dari usaha Ahmad Rifai. Yang berusaha mengikuti serangkaian tes untuk masuk menjadi anggota Polri. Lantaran dirinya hanyalah anak dari seorang buruh semen. Setelah gagal di tahun lalu, kini Ahmad Rifai berhasil masuk seleksi bintara Polri. Dan akan mengikuti pelatihan selama beberapa bulan hingga nantinya resmi menjadi anggota Polri di wilayah Polda, Sulawesi Tenggara. Dua kali, ini tes yang kedua. Yang pertama gagal di psikotest. Pertanyaan saya, Alhamdulillah, sangat senang karena lama saya adalah bukan anak dari seorang penjabat ataupun anak seorang komunikat. Saya adalah anak dari seorang buruh semen. Namun tentunya usaha Ahmad Rifai tak luput dari kerja keras dan restu orang tua. Umar, ayah Ahmad Rifai berprofesi sebagai buruh angkut semen yang selama ini terus mendukung anaknya. Profesi buruh angkut semen ini sudah dilakoni Umar sejak anaknya lahir. Ia bekerja sebagai buruh semen di Wagiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Penghasilannya dibayar dari jumlah karung semen yang diangkutnya setiap hari. Jika pesanan sepi, penghasilannya pun berkurang. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Umar bangga. Anaknya tetap memiliki cara sendiri untuk berlatih fisik dan mengatur jadual latihan. Hingga bisa lolos sebagai calon anggota Polri dalam penerimaan anggota Polri di Polda Sulawesi Tenggara. Tak ada biaya yang ia keluarkan selama anaknya mendaftar penerimaan calon anggota Polri. Sebagai orang tua, Umar berpesan agar anaknya tetap menjadi pribadi yang sederhana dan menjadi anggota Polri yang terus mengayomi masyarakat. Setelah anak saya nulis menjadi seorang polisi, mudah-mudahan ke depannya dia bisa menjadi polisi yang bisa mengayomi masyarakat dan membantu masyarakat dengan baik. Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tenggara menerima 267 peserta yang telah lulus seleksi dan berhasil masuk pendidikan pembentukan di antara.